Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan Reza yang akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi Langgar Merdeka Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan kita hari ini Sebuah tempat ibadah umat Islam di kota Surakarta menyimpan sebuah kisah historis yang unik di masa lalu Tempat itu adalah Langgar Merdeka yang berelamatkan di Jalan Dr. Rajiman, Kecamatan Lawian, Kota Surakarta Saat ini, Langgar Merdeka menjadi ikon bangunan dan penanda perbatasan Kampung Bantik Lawian Langgar yang bercampur dengan toko tersebut berdiri di atas tanah wakaf dengan luas 179 meter persegi Sebelum digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam, Langgar Merdeka digunakan sebagai toko tempat jual beli jandu Toko candu tersebut saat itu masih dimiliki oleh seorang warga keturunan Tiongkok Hingga akhirnya dibeli oleh Imam Mas Hadi Setelah dibeli oleh Imam Mas Hadi, barulah toko candu tersebut beralih fungsi menjadi Langgar Assalamualaikum Tribuners, kali ini saya sudah berada di Langgar Merdeka Salah satu musola atau masjid yang ada di Kampung Bantik Lawian Solo Untuk mengetahui sejarahnya atau cerita dibaliknya, saya akan bertemu dengan salah satu pengurus atau pembina yang mengurus Masjid Langgar Merdeka ini Pak Zubikar, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak, saya kan baru pertama ini Pak datang ke masjid ini Dan saya itu, kok masjidnya beda ya Pak ya? Bentuknya unik dari bawah itu kalau bukan orang dari sini, sekitar sini itu tidak tahu Pak Kalau ini itu masjid Pak, bisa dijelaskan Pak awal sejarahnya masjid ini Atau cerita dibaliknya Pak? Ya, Alhamdulillah Mbak dan tim Langgar Merdeka ini juga disebut sebagai Langgar Al-Ikhlas Jadi itu ada sejarahnya Pada tahun 1940 Langgar ini itu, di sekitar sini itu isinya adalah komplek pertukuhan orang-orang non-pri Yang lebih tepat ya, kolongan Cina yang digunakan untuk perdagangan candu Kalau zaman dulu belum ada undang-undang psikotopika Jadi masih dibelihkan untuk candu Maaf Pak, candu itu semacam ganja ya Pak ya? Takutnya atau apa itu Pak candu itu? Saya pikir gerak ya, semacam sejati-jati kerak Karena seperti, saya tidak tahu dia semacam candu itu mungkin untuk, kalau sekarang apa ya? Narkoba ya, obat-obat terlarang itu kan seperti itu Nah, salah satu orang saudagar kaya di Lawian ini namanya Bapak Haji Imam Mas Adi Itu prihatin dengan lihat maraknya seperti itu Lantas, kemudian tempat ini dibeli ceritanya gitu Dibeli oleh beliau, di take over Kemudian tahun 1942 Komplek itu ditopuhkan, dibangun awal Untuk pembangunan Langgar ini Jadi sekitar tahun 1942 Nah, proses pembangunan ini berjalan kurang lebih 3 tahun Tapi semua memang ini masih materialnya masih bisa dilihat sendiri Masih betul-betul asli Sehingga kita dikenal sebagai salah satu yang mendapat penghargaan cagar kaya dari pemerintah Ada sertifikatnya dan ada juga simbolnya di bawah Nah, itu baru selesai menjelang tahun 1945 sebelum kemerdekaan Nah, tahun itu kebetulan karena memang suasana eforia kemerdekaan Dari pemerintah melakbung Karno itu karena dia sering ke daerah Lawian Dia menitip pesan kepada Menteri Sosial Pertama Yang juga tentunya merangkap karena belum ada Kementerian Keagamaan Itu kalau tidak salah namanya Bapak Wulyadi Doyomartono Untuk memberi nama Langgar ini dengan nama Langgar Merdeko Bukan Merdeka, tapi Merdeko Karena orang Jawa, efektif Betul, betul Jadi karena orang Jawa, tapi terus di Indonesia kan menjadi Merdeka Nah, tahun 1949 1949 terjadi pendudukan Pemerintah India Belanda Kelas kedua di Indonesia Itu sehingga nama-nama yang bersifatnya berlatar kemerdekaan Atau simbol-simbol nasional kemerdekaan harus diganti Diganti apa Pak Pak? Nah, kita ganti dengan nama Al-Ikhlas Tapi artefak Langgar Merdekaan Al-Ikhlas itu hanya dua Kita hanya waktu itu yang Langgar Merdekanya kita tutup Al-Ikhlasnya kita munculkan Karena sekarang sebaliknya, Ekhlasnya kita tutup Merdekanya kita keluar Jadi kembali ke nama Langgar Merdeka lagi ya Pak ya? Oh iya Pak, boleh nggak kalau kita keliling-keliling Pak? Silahkan, silahkan Ngomong-ngomong, itu kan ada kentongan ya Pak ya? Itu masih asli atau baru ini Pak, kentongannya? Ini Alhamdulillah Mbak Saya ini sudah 58 tahun Sejak saya lahir sudah ada tempat ini Sudah ada, berarti masih asli ya Pak ya? Iya, masih ada Masih asli Sebenarnya kadenya ada dua Yang satu di atas menara Waktu saya kecil tahun 70-an itu Di atas menara ada satu Ini yang di atas menara Kemudian yang di sebelah Dekat pembatas putri itu Dekat pembatas putri itu ada juga satu Tapi nggak tahu saya Karena saya baru tahun 2006 Bener-bener mendapat amanah untuk mengelola Langgar ini Setahun sebelumnya saya nggak tahu sejarahnya di mana Itu kentongan mungkin saya masih Waktu itu kuliah atau bagaimana Saya nggak tahu Kok nggak ada Tinggal satu ini Selain itu Pak Ini jendelanya dari tadi itu menarik perhatian Pak Selalu ada simbol ini Pak Bisa dijelaskan maknanya Pak? Iya Ini konsepnya memang bisa jadi Karena Islam ini kan dipengaruhi oleh konsep Arab ya Pak? Iya, Turki Usmani ya Tapi ciri khas Jawa-nya tetap dipertahankan Kita bisa lihat semua bentuk bangunannya Seperti kan masih bangunan kuno ya Kemudian antara menara dengan Dengan masjid kendiri itu jadi satu kesatuan Saya tidak tahu secara arsitektural Apakah karena keterbatasan lahan Tapi yang jelas menara ini sangat fungsional Jadi ketika belum ada era digitalisasi Belum ada era sound system musik Kita masih agan itu di atas di menara Di atas itu dengan corong kita keliling Untuk membangga ajan itu sekitar tahun 70-an Jadi belum ada Masih dengan informasi kendongan itu Belum ada sound system Selanjutnya ini Pak Bagian imamnya Pak Ada dua pintu di sebelah kanan kiri Bisa dijelaskan Pak? Alhamdulillah Pemilik Jadi mungkin pemilik ini Pak Haji Imam Mas tadi itu Sangat paham dengan fikih sholat Jadi bagaimana konsep mikrob Ini kan namanya mikrob ya Tempat pengimaman Itu dia sudah paham Seterasariat Bagaimana ketika imam bata Bisa lewat ke kanan Ataupun imam bata bisa lewat ke kiri Demikian juga ketika kita pintu masuk Ini sudah dikisah sejak awal Pintu masuk putri Pintu masuk putra itu sudah berbeda Jadi insya Allah dari sisi syariat Secara fikih sholatnya Sudah sangat paham Pemerintah kota Surakarta Juga telah menjadikan langgar merdeka Sebagai cagar budaya Sehingga tidak boleh dirubah Dalam bentuk maupun konsep Masyarakat juga masih menggunakan langgar tersebut Untuk ibadah Baik sholat maupun mengaji Kecuali untuk sholat Jumat Pak boleh gak kalau saya ke atas Liat menara ya? Silahkan Silahkan Baik digunas Kali ini saya akan menuju Menara Tempat yang digunakan Untuk azan para muajdin Zaman dahulu Penasaran seperti apa bentuknya? Yuk ikutin perjalanan saya Jadi untuk menuju menara Itu ada empat lantai Yang diakses melalui Tangga seperti ini Sedikit curam ya Tapi Menurut Pak Zulfikar Tangga ini masih asli Dan kuat untuk menopang Empat sampai lima orang Ya di bonus setelah susah payah naik ke menara langgar merdeka Akhirnya kita sampai Dan mari kita lihat seperti apa Jadi dulunya disini itu ada semacam trompet besar Dari sini yang digunakan untuk mengumandangkan azan Dari setiap sisinya ada Jadi disininya dulu ada Tiga corong semacam trompet Yang digunakan untuk mengumandangkan azan Jadi ke arah sana Ke arah sana Dan ke arah sana Untuk panggilan azan Oh iya Pak Selain untuk sholat Kegiatan yang lain Yang ada di langgar merdeka ini apa Pak? Ya Alhamdulillah Untuk kegiatan Kajian-kajian Islam Itu setiap akad pagi Jadi satu bulan bisa empat kali Bisa lima kali ya Tergantung hari akadnya Kemudian setiap jumat pagi Jumat malam Itu juga ada kajian khusus Yang dengan kitab Itu diampu oleh ustaz-ustaz yang cukup mumpuni Klan itu adalah kegiatan dari P2A Atau wanita Islam Maupun dari Aisyah Itu setiap hari Kamis Sore Bakta Asar Pekan kedua Lantas dari anak-anak PII ya PII itu pelajar Islam Indonesia Itu disini juga jadikan pusat Mereka brainstorming Atau pakai pusat apa informasi Setiap malam mereka datang Ada Ada 3-4 orang Sampai kadang 10 orang Ada anak-anak muda disitu Nah itu Kemudian Senin Hari Senin Selasa Rabu Dan sampai Kamis Jumat Itu Disini itu ada Anak-anak Para penghafal Al-Quran Yang memang tepatnya TPG Tapi mereka itu sudah Kebanyakan sudah punya Hafalan Al-Quran Mulai dari satu sampai dimaju Nanti Kita bisa lihat Mereka Karena akan Mereka akan belajar Sampai Sampai buka puasa Dan jamah Salat Naharib disini Kebanyakan Anak-anak dari sekitar sini Atau ada yang dari luar Bahkan Pak? Malah jauh-jauh Jauh-jauh Jadi tidak hanya sekitar sini ya Pak? Tidak hanya Yang karena gini Pak Jadi Mereka jumlah Komunitasnya kan memang Beda-beda Artinya gini Yang baru Disini ada Di wilayah Kurang Lawian ini Ada empat masjid Yang baru belajar Itu ada Kita bagi di beberapa tempat Seperti di Masjid Lawian Dengan Tantri yang paling banyak Itu sekitar 150 Kemudian di timur Ada Di masjid Al-Germani Di barat Masjid Baiturohin Tapi mereka baru Proses belajar Huruf Ijaiyah Belum Makanya ada istilah Ikhrok Satu, dua, tiga, empat Tapi kalau Anak-anak yang disini Rata-rata mereka sudah Lancar membaca Al-Quran Sudah punya hafalan Untuk menyetorkan Al-Quran Jadi tarak habis ya Pak Ya Baik Tribuner Sepertinya sekian Perjalanan kita hari ini Terima kasih Pak Zufikar Untuk waktunya Untuk kesempatannya Dan berbagi sejarah Tentang langgar Merdeka ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Tribuners Oke Tribuners Sampai disini Perjalanan kita Dilanggar Merdeka Selalu ikuti kami Di akun media sosial Tribun Solo Baik Youtube Facebook Dan Instagram Karena masih banyak Pertualangan Kasana keislaman Yang akan kami sajikan Kepada Anda Kami undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton